selamat menikmati 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 sejarah selamat menikmati selamat menikmati sejarah selamat menikmati 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 ngotot ini membenarkan pikiran abang yang ngaco saya enggak berpikir ini kalau enggak berpikir susah banget ya makanya dengarkan dulu orang bicara kiranya parah kalau enggak berpikir Iya gantian bicara dulu boleh enggak gantian bicara Kenapa sih kamu ngotot banget gitu memperbaiki sekarang sekarang kalau di zaman Yesus orang disebut Kristen Apakah Bunda Maria Kristen dia sejaman sama ibunya silahkan ini inilah inilah kacau pikiran seperti itu kacau saya bertanya Oke saya bertanya bertanya orang Maria Yesus apa itu itu orang apa mereka tanya di zaman Yesus semua orang disebut pengikut Yesus Kristen Yahudi kan nah itu loh inilah yang Anda paham Anda ini Oke kalau begitu siapa-siapa saja Yesus dikasih ketau data begitu ngeri 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 siapa-siapa saja orang di zaman Yesus disebut Kristen ciri-cirinya seperti apa bro pengikut Kristus eh Kristen itu artinya pengikutnya itu jadi itu adalah para murid Oke jadi hanya para murid yang disebut Kristen nyalain enggak pengikut Yesus yang pertanyaan mengikut Yesus yang mengikut ajaran Yesus Oke siapa-siapa saja siapa saja yang mengikuti Yesus di zaman itu siapa saja selain murid ada banyak orang banyak ke selain 12 murid percaya melihat mujizatnya menjadi percaya itu pengikut Yesus Oke termasuk Bunda Maria percaya ke anaknya Kristus bagaimana kalau Bunda Maria sendiri Apakah pengikut Yesus loh maksudnya tengah jamaah-macam pengikut Yesus bagaimana itu orang tua-orang Yesus saya tanya baik-baik loh ya Apakah Bunda Maria pengikut Yesus kalau dia percaya kepada Yesus menurut Anda percaya tidak apa seperti saya yang pasti pasti seorang ibu percaya kepada anak apalagi kurang apa dia dapat saya malaikat datang kepada dia Oke baik kalau begitu itu dia logik aja gitu santai logika jadi santai jadi menurut Anda ya Bunda Maria adalah Kristen betul Oh saya nggak bilang dia-dia-dia Kristen bro Oke baik apa tadi arti Kristen pengikut siapa Yesus pengikut Yesus saya kepada Ajaran Yesus baik sebutan itu ya udah santai apakah Bunda Maria pengikut Yesus kalau seandainya dia percaya dan dia mau ngikutnya salahkah jawab aja pengikutnya sesuatu tidak salahnya dimana saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya sudah kalau enggak ada masalah ya sudah enggak masalah gantian-gantian ya gantian sabar-sabar kalau-kalau enggak masalah berarti gantian menurut Anda Kristen itu adalah pengikut Yesus Oke siapapun yang mengikuti Yesus di zaman itu adalah Kristen bukan menurut saya Anda nih selalu salah bahwa seterusnya Oke menurut tetangga Anda aja menurut tetangga Anda mengikut Yesus Iya kan tadi anda yang bicara begitu masa menurut tetangga Anda saya ulang ya menurut tadi comor Anda keluar suara di sini ya menurut comor Anda yang keluar suaranya pengikut Yesus adalah Kristen betul santai banget santai banget orang yang ikut Yesus baik buat sekarang yang menurut menurut comor Anda tadi yang keluar suaranya Bunda Maria itu adalah pengikut Yesus pertanyaan sederhana apakah Bunda Maria Kristen silahkan dijawab monggo loh kalau dia pengikut Kristus masalah menurut Anda enggak bisa eksep saya sedang ini mengatakan kepada Anda kalau dia saya mempercayakan aku apakah Bunda Maria pengikut Yesus yang pasti Kristen itu bukan agama itu yang selalu nanya itu kenapa lu lari dari tanggung jawab bedakan nah apakah Bunda Maria pengikut Yesus waktu itu masalahkah apa masalahnya saya tidak bermasalah lalu ya Oh ya sudah kalau enggak bermasalah saya jajaran kita persoalkan itu saya nanya kepada anda itu hal penting oke bukan hari apa hal penting ya saya kembalikan tadi saya kembaliin dulu ini ya ini anda harus bertanggung jawab atas argumentasi anda menurut anda dari awal ya di zaman Yesus siapapun yang mengikuti Yesus dia adalah Kristen itu kan yang keluar dari Congor lu barusan karena begitu iya itu oke betul Yesus apakah Bunda Maria pengikut Yesus jawab Bagaimana apakah Bunda Maria pengikut Yesus yang disebut pengikut Yesus itu kan adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Oke apakah Bunda Maria mengikuti ajaran Yesus Oh saya rasa dia pasti percaya karena dia sudah mengalami Oke berarti Bunda Maria Kristen betul lho persoalannya bukan dikrisatnya Oh kenal lagi dia kenalan kenal dulu dena karena malu kemakan omongan sendiri kemakan malu kabur orang Israel Yahudi kabur kena orang lu maksa nah gimana orang bang ini barang sederhana loh ini saya tanya Kristen waktu itu agak marah saya nggak usah jawab saya bukan Kristen kok tanya anda Kristen waktu itu agama nggak ada urusan mau agama kemorganisasi kayak saya nggak peduli berarti kalau sekalau kalau Maria pun sampai dia jadi percaya kepada Yesus apa masalah bisa yang mempermasalahkan siapa enggak ada yang bermasalah di sini ya sudah mau tinggal Allah jujur kalau Bunda Maria itu pengikut Kristus mengikuti ajaran Yesus menurut Anda siapapun yang mengikuti ajaran Yesus adalah pengikut Yesus dia adalah Kristen Bunda Maria mengikuti Yesus mengikuti ajaran Yesus artinya apakah saya Bunda Maria Kristen dijawab apakah salah kalau dia percaya ngapain kita mau saya nanya kepada anda kok tanya pakas ini orang ini kemakan makasih ini orang ini Yesus benar-benar ini kemakan tidak bisa jawab putri kemakan ini orang ini agensinya ujimkan termakan oleh kata-katanya sendiri pengikut Yesus itu Kristen ditanya Bunda Maria mengikuti Yesus dia jawab muter-muter paling-paling bambu itu kan langsung dikatakan lagi gini-lagi jangan kemudahan Maria kayak sakit deh kalau ibunya dibawa begini aja masalah kita dengar dulu di zaman Yesua Amasya atau Yesus itu hidup ada orang yang namanya Saulus begitu Apakah Saulus itu Kristen di zaman Yesus hidup sejaman dia setahu saya agama pada waktu itu agama Yahudi dan saya nggak nanya agama dulu saya kasih penjelasan ini lain ditanya-lain dijawab lu Anda lurus dulu lain ditanya-lain dijawab kenapa sih orang kayak gini nggak ngerti bahasa Indonesia ya dengar dulu saya nggak nanya itu agama Yahudi apakah Saulus itu pengikut Yesus sebelumnya sebelumnya tidak tidak baik sebelumnya 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 Saulus di zaman itu belum Kristen betul dia belum mengikut Yesus belum belum disebut Kristen betul apakah luka sewaktu itu Kristen Hah apakah luka sewaktu waktu itu Kristen mereka itu orang-orang Yahudi Bro saya tanya apakah luka semak kamu saya kasih penjelasan mereka orang-orang Yahudi Oke jadi luka sebukan Kristen lemak-luka Kristen itu kenal lagi nih baling-baling nih ya ada yang kena dia nih berpikir bahwa Kristen itu agama pada saya nggak perlu mikir kalau menggobrol sama anda anda saya pikiran anda dulu Kristen pada waktu itu bukan agama Bro saya yang bilang agama siapa dengar dulu dengar dulu dengar dulu eh yang bilang agama siapa itu adalah sebutan orang-orang kepada pengikut Yesus Oke baik bukan itu saya Oke apakah lukas pengikut Yesus Oh jelas dong mana datanya lukas pengikut Yesus menulis-menulis itu menulis-menulis lukas lukas dengan Paulus itu selalu bersama apa tidak bro pengikut Yesus tuh bukan hanya mereka saja banyak pengikut Yesus apakah lukas apakah lukas murid Yesus kalau secara murid Yesus pada waktu itu bukan dia tapi bukan bukan Yesus Oke baik apakah lukas waktu itu Kristen jawabannya ketawa baik pintar pasti lukas adalah Yahudi cobang banget di orang oke coba Yesus itu disebut Kristen jadi lukas waktu itu belum Kristen betul bagaimana jadi lukas waktu itu belum Kristen dia betul mau dia Kristen atau Tanda itu enggak jadi persoalan bro saya tangga Anda hahaha sebutan orang-orang sebutan orang-orang sebut inilah orang-orang yang nekat mengkristenkan orang di zaman Yesus begini jadinya Kristen bukan agama pada waktu itu itu yang bilang agama siapa yang bilang agama itu siapa saya bukan nanya ke agama atau tidak jadi keluar dari Congor Anda dari awal mengatakan begini di zaman Yesus itu ya semua orang yang mengikuti Yesus adalah Kristen Hai gantian dulu bicara bro bisakah Anda mendengarkan saya dulu bisa mengaksa supaya Kristen itu jadi pada waktu itu kalau nggak maksa Anda ngapain saya maksa situ tanpa bisa dibaksa juga anda udah kelengar kok karena Kristen itu orang yang mengatakan itu loh bukan mereka yang mengatakan aku Kristen aku Kristen bukan tapi orang-orang yang mengatakan pengikut Yesus itu orang-orang Oke baik Anda orang apakah Bunda Maria Kristen Anda orang silakan Anda nggak paham maksud saya orang menyebut kata kerja Anda ini orang kan orang-orang dari orang ini saya nggak tanya kepada monyet ngakuan mereka sekarang Anda ini orang apakah Bunda Maria Kristen saya nggak tahu masuk pertanyaan anda ini berjalanan bukan orang karena nggak tahu enggak karena Anda memaksa supaya kenal lagi dia pada waktu itu padahal agak bisa itu bukan agama yang bilang Kristen agama siapa yang sudah kenapa kita membahas Kristen lagi pada waktu itu padian nekat mengatakan bahwa di zaman Yesus itu sudah ada Kristen loh kan orang-orang yang ikut Yesus disebut Kristen Oke apakah Bunda Maria ikut Yesus loh iya ini memang dia pasti oke apakah kamu namanya Kristen loh masalah kah hahaha 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 kena di sini kena loh ya kena loh apa enggak masanya apa bang masalahnya malahnya bro saya ajari kamu dikit sekarang saya berbagi ilmu kepada anda jadi Kristen itu dengar diam dulu ya itu memaksa enggak-enggah abang memaksa kok kristal yang dulu ya waktu itu yang dulu-diam dulu sebentar ya diam-diam agama yang sempat waktu itu adalah agama Yahudi kita nggak berbicara agama lo disini Oh ya pikiran kita harus mulai ngomong terus lho nggak nyambung-nyambung dari tadi bisa ngaco nanti Anda bisa diam gantian bicara yang ada waktu itu adalah agama Yahudi clear Oke berarti di jaman Yesus sebutan res agar zaman Yesus adalah Yesus di jaman Yesus adalah Yahudi tapi pengikut Yesus Yahudi Kristen enak juga loh kita ya loh kristal kenal lagi dia bawa padahal jasa deh Kristen contoh setelah pengikut Jokowi itu apa nggak usah sekarang zaman dulu kita omongin dengar dulu sekarang kamu ini ngomong terus ngelis kemana-mana asal bunyi malu-maluin aja kita kan harus secara logika dan secara fakta bro jadi kita simpulkan ya teman-teman dulu ngomong-ngomong Alhamdulillah suara saya bisa menenggelamkan anda begitu karena nggak mau diatur menurut Anda yang keluar dari Congor Anda tadi adalah yang keluar Congor Anda adalah bahwa anda zaman Yesus ya di jaman Yesus itu sudah ada Kristen pada waktu itu kenapa karena Kristen itu adalah pengikut Yesus gitu ya jadi semua orang di jaman Yesus ia mengikuti ajaran Yesus adalah Kristen mau dia Yahudi mau dia apapun termasuk Romawi mungkin ada yang mengikuti ajaran Yesus di jaman itu sudah ada Kristen termasuk Bunda Maria setelahnya Yusuf salahnya bapak angkatnya begitu mengikuti ajaran Yesus dia adalah Kristen gitu ya inilah orang-orang diskusi tanpa danta sembarang mengkristankan orang salahnya di sembarang mengkristankan orang pada hal salahnya dimana ada Kristen itu orang-orang disebut Kristen itu pertama kali di Antiogea setelah Paulus bersama Barnabas setahun lamanya sama murid-murid disana disitulah pertama kali orang disebut Kristen itu yang harus dipahami di Antiogea itu sudah tidak ada Yesus Amasya atau Yesus di muka bumi oleh abang-abang jadi di jaman Yesus tidak ada Kristen nanti Kristen nonton itu setelah Yesus enggak ada di muka bumi tapi orang ini memaksakan di jaman Yesus sudah ada Kristen memahami yang ditanya balik ketabek mencret darah begitu inilah orang-orang membaksakan orang disebut Kristen karena dia skaknya akan sesuai dengan sejarah juga C sendiri dia diakui oleh sejarah itu kan gini yang begitu jadi ganti harus cerdas kita jangan kita mau dibodohin hit banget mau kita ditipu Ya kamu yang bikin pikiran-pikiran yang ngacokin ngomong terus dia nggak mau di diskusi ngomong terus jadi gimana satu dua-dua-dua-dua aja nah ya udah gini teman-temannya Anda dengarkan semua tadi bahwa dia mengatakan gini dari awal nih ini keluar dari comornya sendiri loh tanpa ada paksaan saya mendengar dari bawah dia ngatakan gini bisa anda diam dulu saya dulu baru anda bantan nanti ya diri misteri memaksakan lu memaksakan dia Bang setelah dulu sekali ngomong Bang Iya lu kan gantian kalau mendapat itu ya tunggu Bang Andi dulu ngomong dulu saya selesai resume dulu atau ada dulu deh nggak Bapak misalkan misteri saya tunggu anda bicara dulu Iya Abang Abang kalau mau debat ngantian Bang kalau ngomongnya kan Bang biar yang tak yang tidak gantian siapa Iya Abang kan Abang kan ngerocos terus tertarikan Bang Oh saya ngerocos baik Abang memaksakan terus baik kalau begitu saya beri Anda waktu bicara panjang menurut Anda Bunda Maria Kristen atau tidak jawab tadi dia sudah saya jawab tadi Bang terus masalah apa jawabannya tadi masalahnya apa Abang Oh jadi kalau kejauhan kalau ada pertanyaan Bunda Maria Kristen sebentar jadi kalau ada pertanyaan Bunda Maria Kristen atau bukan masa jawabannya masalahnya apa Oke baik saya terima jawabannya bang 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 anda anda lagi yang ngerocos kan bapak dia lagi yang ngerocos abangnya saya tanya sekali lagi bro dengerin nih Bang dengerin dengerin saya tanya sekali lagi enggak bang bang ya anda yang ngerocos silahkan ngerocos saya tunggu ya silahkan ngomong saya tungguin anda diem saya ngomong ya saya tanya Apakah Bunda Maria Kristen jawab kan sudah dijawab tadi Bang jawabannya apa ya Abang denger tadi kan enggak denger tadi saya budak tadi jawabannya apa ayo sudah kalau abang enggak denger ya udah kamu kamu denger jawabannya dia ya kalau kamu mendengar boleh berbagi sama kita apa jawabannya yang baru gabung dia dulu udah masalahnya Apakah kan begitu kalau kamu denger jawaban dia tolong dong bagikan sama kita saya enggak denger tadi ya ya naik-nya aja bang tadi dia lagi terus abang nanya lagi udah apa yang ngomong wakililah dia kamu kamu denger tadi sederhana ke pertanyaan saya tadi Apakah Bunda Maria Kristen jawab abang sudah jawab tadi saya enggak denger jawabannya siam Abang naikkan aja lagi dia kenapa anda denger enggak jawabannya tadi enggak enggak temanku anak muda juga kalau begitu kenapa yang ngomong kira itu denger saya denger tadi jain agama apa sih ya jadi kalau begitu sama-sama kita enggak enggak mendengar jawabannya menurut Apakah anda setuju kalau Bunda Maria Kristen abang naikkan aja dia lagi Oh jawabannya naik lagi gitu nggak ada jadi jawabannya naikkan lagi saya ulangi pertanyaannya ya Apakah anda setuju Bunda Maria Kristen silakan ini yang noise banget gini ya Iya saya Apakah Bunda Bunda Maria Kristen silakan jawabannya Apakah Bunda Maria Kristen silakan bikin skagmat orang-orang budak ini sama orang-orang asal ngomong gitu loh saya terangin baik-baik begini ya Bro dengarkan Rik makanya kalau saya ngomong itu saya nggak ngerocos saya kasih kau ilmu doang saya tanya kau muntah ah itu lu ilmu ya lu ngomong lagi kan ya ya lu ngomong dulu lu ngomong dulu sediem ilmu apanya mau pengkasih nah coba misteri aku tanya dulu ini jain ini agama apa sih jain selamat malam agama apa walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam lanjut lanjut saya paling tanya anda jain ada muslim apa Kristen jain udah udah nanti lanjut aja banget udah oke baik kembali ke topik ya kalau saya ngomong tuh didengerin anda ngomong saya dengerin ini kok menurut teman seperjuangan kamu yang suka makan babi tadi ini mengatakan gini di zaman Yesua amasya atau Yesus hidup pengikut Yesus disebut Kristen karena Kristen itu adalah pengikut Yesus jadi boleh dikatakan di zaman Yesus pengikut Yesus adalah Kristen itu kan argumentasi temanmu makanya saya saya tanya apakah Bunda Maria pengikut Yesus kata dia Iya gitu ya saya tanya lagi apakah Bunda Maria Kristen jawabannya masalah buat lu kan gitu jawabannya tadi yang gue denger apakah anda setuju jawaban itu silahkan dibuka congornya sambil ngomong monggong kata congornya itu jangan nangis saya nggak memerlukan air mata saya memerlukan muncrat-muncrat air liurmu itu keluar jawablah kau bela temanmu yang suka makan babi tadi itu silahkan ngomong di zaman Yesua amasya waktu hidup itu belum ada Kristen gitu ya nanti ada Kristen itu di kisah 1126 disanalah Barnabas sama Saulus pergi ke Antiyogia setahun lamanya disanalah murid pertama kali disebut Kristen jadi Yesus hidup belum ada Kristen tapi temanmu tadi yang suka makan babi ini mengklaim sudah ada Kristen di zaman Yesus nah supaya argumentasinya kuat ya saya tanya dong kan Bunda Maria sejaman sama anaknya bahkan dia susu ya anaknya dia Nina bobokkan anaknya dia mandi menyenangnya waktu bayi Apakah Bunda Maria pengikut anaknya menurut dia Iya artinya adalah ia Bunda Maria Kristen tapi apa dia enggak mau katanya masalah buat lu makanya kalau ngomong itu dipertimbangkan dulu coy jangan nanti ditanya balik Anda menangis bombay mengerti nggak menangis bombay menangis biasa mengguling-guling sambil makan bawang bombay martil pada makanya diskusi itu jangan berdasarkan iman berdasarkan akal sehat data gitu lu dikasih tahu ngail ada-ada aja lu masih maksud besok jain agama apa jain ini tadi aku turunkan teh jain agama apa Islam Oke singomulia selamat malam agama apa singomulia saya cukup dua kali ya bertanya ya selebihnya saya turunkan salam sejahtera selamat malam ada mencerdaskan itu mencerdaskan di bro ini orangnya cerdas ini di zaman Yesus itu menurut anda Yesus hidup sudah ada Kristen ya sejatinya Kristen itu kan dilabelkan kepada kemanusiaan sang firman begitu ya busetlah jawaban apalagi nih pusing gua saya tanya baik-baik mencerdaskan anda kan cerdas bahasa Indonesia nih di zaman Yesus hidup 33 tahun setengah ya Yesus ada di muka bumi beraktifitas Apakah sudah ada Kristen pemertian Kristen harus anda ketahui dulu apa itu arti Kristen ya arti Kristus arti Kristen itu adalah baik-baik lagi kita berumut lagi berumut-berumut Kristus itu siapa Yesus Kristus siapa itu Yesus Kristus dia adalah firman Allah yang menjadi manusia ya apa yang dibawa oleh Kristus apa yang dibawa Yesus firman Allah ya firman Allah bersifatnya saya belum nanya kesana apa yang dibawa kan kita belum kan kita belum menjelaskan apa yang dibawa kita itu jangan iya nggak usah mencerdaskan dengarkan baik-baik Anda membeli bahannya dulu ya nanti kalau anda cicil-cicil ya Anda bingung sendiri ya sedar sederhana mencerdaskan ini sederhana loh ya Iya saya ikutin aja silakan oke di zaman Yesus hidup apakah sudah ada Kristen ada B tidak ya baik dari dulu zaman Adam sudah Kristen baik apakah Bunda Maria Kristen Bapaknya Bunda Maria siapa-siapa Daud semua Kristen semua Kristen baik dari ia begitu dong jujur dong jadi Bunda Maria Kristen Pak Yusuf ya Kristen tentara Romawi Kristen enggak semuanya mengikuti firman Allah Allah atau ataupun terlibat dengan firman Allah itu semua Kristen apakah yang membunuh apakah yang membunuh Yesus Kristen semua yang terlibat Oke tentara Romawi juga Kristen apakah Saulus waktu itu Kristen itu ada itu ya tentara Romawi yang mencintakan otak dari dari ya Pilatus maupun siapa saja yang terlibat di dalam firman Tuhan semuanya Kristen khusus di dalam baik-baik dalam Alkitab baik atau semua manusia krisisnya cukup-cukup-cukup Romawi yang cukup-cukup terlalu gini-gini Bro Apakah Saulus Kristen jadikan saya tidak bagus nih Apakah Saulus Kristen jaringan saya merah Oh jawabannya jaringan merah jaringan saya kita terima aja coini kita ini baik-baik saja kok Wi-Fi jadi kalau saya bertanya apapun kata-kata kamu itulah jawabannya gitu kan apa itu bahasa kemurangan meskipun Kenapa bahasa Al-Quran aja Bang ngomong apa Mister Red skuati suara-suara jadi sekarang kita kembalikan ke topik jadi begini ya siapapun mendengarkan di luar sana Mari kita diskusi itu jangan ditabok dengan iman buta perlu kita pakai akal sehat yang logis begitu Kenapa Yesu Amasyia itu dia sendiri itu adalah taat kepada hukum Yudaisme dia pengikut Taurat yang setia dia melanjutkan ajaran Nabi Musa Taurat Musa jadi tidak ada Kristen nyaman itu begitu ya tidak ada tidak ada Kristen Kristen itu ngomong dapat oleh siapa ya diam dulu kau saya ngomongkan yang tadi saya tanya lu merah melulu lagi dapat apa-apa dengar dulu orang lagi ngomong ya satu-satu ngomongnya satu tetap lagi jadi nanti orang disebut Kristen itu di anti-yogia kisah 1126 Jawa dibaca deh ada nggak bisa baca Bible kisah 1126 Oke Bang Bang boleh saya tanya Bang ini dulu mau baca dulu udah tanya kisah 1126 para rasul 11 edward apabila dia menjumpai Saulus Barnabas membawa Saulus ke Antioquia dan selama setahun mereka berkumpul dengan jemaah disitulah sambil mengajar banyak orang di Antioquia untuk kali pertama pengikut-pengikut Yesus disebut orang Kristen nah jadi disebut orang Kristen itu di Antioquia embukan di mana-mana ketika-tika dia baru di beliau kau kucuk diam dulu ya orang yang menyebutnya itu jadi saya tanya sempurna berdua di mana-mana firman dengerin anda berdua pakai data dimanakah orang silakan dimanakah orang pertama kali ini bener-bener kenapa sih ini ini orang kalau begini nih Aduh bener-bener dah dari mute dengerin ya dengarkan dulu orang ngomong baru anda bicara dimanakah orang-orang pertama kali disebut Kristen silakan berdua jawab sepuasmu Monggo jaringan saya lagi menghirapin lainnya terjawabannya baik sekarang singomulia silakan dijawab dimanakah orang-orang pertama kali disebut Kristen silakan ini ini Mbak apa ini Bang membawa sarga beras di pasar rindu harga cabai gitu loh enggak denger dari tadi ke bahasa apa Pak masih jawab menanya ini omongin mengenai harga beras di pasar rindu gitu loh Abangnya bahasa kita bukan kagak bahasa harga bawang merah kenapa bisa melonjak naik sama harga cabai bang abang nggak percaya alkitab tapi kok itu bahas kita bahas tapi dipercaya tapi dibahas eh semua sini kamu itu kita ingin kamu itu kita ingin Alkitab ngapain dibahas 3 2 1 jangan dikit dulu bacain dulu sebenarnya yang membuat orang begini karena Yesus 1 Korintus 4 nomor 10 bukan kami yang belum di eh Tuhan yang ngomong gitu kok gitu deh coba 1 Korintus 410 siapa yang belum monggo lu keluarin kata-kata kotor Bible menjadi sandungan mu coy hati-hati mengeluarkan kata kotor 1 Korintus 410 kami bu kami bodoh karena kami bodoh karena kami bodoh karena kami bodoh data ada siapa itu kami ya Kristen bodoh karena Yesus hari hari ngeluarin dirinya sendiri ngatain dirinya sendiri malu dia jangan ngatain diri sendiri Bang malu nanti keluargamu Oke untuk anda cerdas ya ya nggak apa-apa terpas Anda tinggal ayat sebelum dan sesudah Coba ya Andalah yang baca masanya orang sekarang saya tahu anda baca kan ada yang tersebut biasa udah bacakan Alkitab kan ya Yaudah yang menggunakan menyuruh anda untuk membaca biar anda kalau begitu saya beri waktu anda 60 hari 60 malam baca kejadian sampai Wahyu kami diem kok mendengarkan silahkan baca kenapa kamu yang nyuruh kami tidak cukup Anda membaca takannya dan sendiri ya anda sendiri udah baca nggak ya yang anda maksud tidak serta-merta Anda menyaksikan satu ayat lalu menyimpul air air isi Bible Oke Anda sendiri udah baca belum kita bang bang cagaknya musik kita berdapat ya supaya ngadap lagi dapat dia enggak dapati mana ngambung ngomong sendiri ding kurang kurang modal diskusinya yang ada signalnya ya saya tanya kamu ya gimana ke orang pertama kali disebut Kristen silahkan anda tadi sudah membacakan air tersebut dan kami sudah tahu itu ya dimana di Antioquia tadi kan Oke jadi sebelum dia Antioquia bukan Yogyakarta Antioquia 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 beri yang saya Bu bukan saya jadi sebelum jadi sebelum ada di Antioquia itu belum orang disebut Kristen jangan nama-nama atuh yang menyebut Kristen kan orang lain yang berkembang kepada firman Allah ya pertama kali menyebut pertama kali menyebut Kristen dimana Antioquia Oke di zaman Yesus sudah sudah ada yang menyebut Kristen apa yang menyebut orang pengikut firman Allah itu Kristen siapa di zaman Yesus sudah disebut Kristen apa enggak tidak orang yang diluar Kristen apa bukan yang menyebut orang terserah lu mau lu orang mau orang dalam orang luar gua nggak ada urusan yang menjelaskan kepada Anda ya arti dari kata Kristen itu pengikut Kristus apa yang dibawakan oleh Kristus firman Allah Allah itu sejak kekal sampai kekal kan begitu Oke baik Apakah Bunda Maria pengikut Yesus Bunda Maria dijadikan oleh Allah itu sendiri ya saya nggak nanya itu keciluk Kristus ya apakah Bunda Maria pengikut Kristus nah berapakah Bunda Maria Kristen jelas matanya mana kalau Bunda Maria Kristen oke ya sejak kemudian Oke ya sejak kemudian Maria pengikut Kristus ya masih dari sambil disusulian hanya dia ikut caranya ya rumah 4-4 ya justru Yesus mengikuti Bunda Maria loh rumah tuh contohnya ya waktu Yesus dikandung kagak mungkin isi kandungannya nggak ikut kalau Bunda Maria ke pasar pasti ikut Yesus ya yang ngekor siapa Yesus bukan Bunda Maria yang ikut kandungannya kagak mungkin dikeluarin dulu isi kandungannya eh Yesus karena aku pengikut kamu saya mau ke pasar lu jangan ikut gua ya gua kelarin lu dulu ke gitu ada aja orang kalau ngomong kakaknya ambung justru Yesus yang mengikuti ibunya waktu kecil Bunda Maria ya orang apa ah orang apa orang Yahudi dia Oke ya saya bacakan kamu lihat ya rumah-rumah dulu ya rumah-rumah yang baca-baca terserah lu adalah kegenapan hukum Taurat ya sehingga kebenarannya diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya nah ketika orang atau manusia sejaman itu ataupun Adam dalam sekalipun mempercayai firman Allah tentu dia Kristen ya karena Kristen itu adalah kristus apa yang dibawakan oleh kristus adalah firman Allah ya apa yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah kemanusiaan dari sang firman Allah itu tersebut yang turun menjadi manusia untuk disalibkan ya iman kalau pesan itu punya ya udah kalau Saulus menurutannya Saulus kalau misalnya ya udah Saulus kalau Saulus Kristen enggak Saulus ya kalau Saulus Kristen enggak Saulus itu orang yang lebih Kristen Saulus Kristen ya akan tetapi dia dijadikan oleh Allah untuk sebagai tokoh sebagai Rasul waktu itu Yesus masih hidup sama Saulus Apakah Saulus Kristen Saulus dijadikan oleh Allah itu sendiri untuk membunuh murid-murid Yesus Yesus yang warnanya itu Apakah waktu Yesus hidup sama Saulus Apakah Saulus ikut Yesus atau tidak Saulus itu diciptakan oleh Allah itu sendiri ya untuk apa makanya Yesus diciptakan oleh siapa ya aku jadi bahasa Indonesia yang nyambung ya Apakah Saulus itu Kristen apakah Anda bertanya tentang Saulus Saulus ketika Saulus sudah besar Anda lupa Saulus itu berasal dari mana Apakah Saulus Apakah Saulus pengikut Yesus di suku Israel atau suku Bani yang mudi itu semua bangsa pilihan Allah ya di sana ada siapa yang nanya bangsa pilihan ya lembut ya yang tak terpaksa dan nanya bangsa pilihan siapa kenapa orang ini hari kok enggak ada yang waras ya ya maka bisa kenapa ya capek banget banget banyak yang tentu tetapi karena bertanya harus tahu runutannya runutannya yang anda harus tahu dulu ketika tahunnya cuak cuman begitu-begitu saja ya Susana Apakah Saulus pengikut Yesus jelas tadi saya bilang jangankan pengikut dia diciptakan oleh Oke kalau Yesus kalau Saulus pengikut Yesus kenapa dia membunuh murid-murid dan pengikut Yesus lainnya ya ketika firman akhir itu turun di tengah-tengah Bani yang juga nanti pasti nggak nyambung biar nyambung begini aja deh biar nyambungnya berapa harga beras liter di dekat rumah di warung pasti nyambung Saulus kan seorang penjahat hahaha hahaha apakah seorang penjahat-penjahat pengikut Yesus kan sudah saya bilang tadi Saulus itu berasal dari suku ya suku bahasa enggak nanya Mbak suku apa yang nanya suhu siapa nanti-nanti yang saya tanya suku bunga ada ada-ada aja loh Bang Andi eh lu makno merikul di jaring dulu dulu lu 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 Apakah seorang penjahat pengikut Yesus jawab dengan pembantai agama Kristen sebelum dia bertemu Yesus kan Saulo Oke waktu dia membantai Apakah dia Kristen ya belum lah ah di orang Farisi belum Oh jadi waktu itu selalu sebukan orang Kristen Oh dia bertemu Yesus forte jadi pengikut Kristus Apakah waktu membantai murid-murid Saulus adalah pengikut Yesus dia penjahat-penjahat Apakah penjahat Kristen setelah diikut Kristus saya nggak nanya itu kenapa sih orang nggak ngerti bahasa Indonesia ini malam Kenapa ya lama-lama guk gigit Suku binggu nih lu 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 mau orang jawab ikut-ikut mau lu yaka ini kenyataannya kan anda yang ngomong sendiri Saulus nyata-penjahat penjahat menurut anda hat awalnya dia awalnya Apakah penjahat Saulus ini pengikut Yesus sebelum bertemu Tuhan dia penjahat Oke waktu dia masih penjahat Apakah Saulus pengikut Yesus dia bertemu Tuhan baru dia jadi pinggut Kristus saya nggak nanya bertemu siapa waktu dia menjadi penjahat Apakah dia pengikut Yesus dia bertemu Tuhan baru dia jadi pinggut Kristus saya nggak nanya bertemu kamu siapa waktu dia menjadi penjahat Apakah dia pengikut Yesus belum belum artinya Saulus bukan Kristen betul setelah dia saya nggak nanya setelah waktu itu kecilut Iya saya jelaskan setelah depot kemudian jadi sepuluh kecuali saya nanya kalau waktu dia penjahat belum Kristen kapan dia Kristen baru lu jatuh kayak tadi ku celup kamu ini kok lompat-lompat kekodok yang habis gini-gadinya sebelahnya aja lu nanya motor peska putus koplingnya gitu lho terbuk-buk-buk-buk-buk gitu enggak lu mau dengar orang jawaban orang lu nanya lu jawab sendiri aja gitu Oke saya bertanya saya jawab sendiri ya diam ya memang lu diam mau mau ini lu diam katanya nyuruh saya tapi lu ngomong lagi nggak percaya kitab orang lu bahas kita pulang saya nggak membahas orang saya nanya sih tuh iya lu coba yang lu bahas itu firman itu kan Bang firman abang-abang masalahnya yang nggak ada masalah kok siapa yang bermasalah anda yang bermasalah lho ini Bang orang-orang itu kan dia bang bang itu mencerdasarkan itu menjawab abang tidak mau terima jawabannya tapi saya nggak ya saya nggak nanya dia jawab muter-muter kan nggak nyambung tuh gimana itu menurut anda abangnya enggak aja yang nggak mau terima jawabannya bukan jawaban begitu kan sederhana Apakah Saulus Kristen jawabannya apa orangtuanya dibawa-bawa sukunya dibawa-bawa kan gak nyambung coy dia-dia apa kan bertanya dia jelaskan ganti pertanyaan saya apa jawabannya apa coba anda ulang udah itu udah jatah di rumah Iya pertanyaannya apa jawabannya apa coba anda ulang kalau anda mengamati tadi makanya abang dengar jawabannya makanya ya udah kalau cuma makanya doang diamlah berarti kamu bukan pendengar yang baik Oke enggak abang-abang muter-muter tadi Oh saya yang muter-muter Iya saya muter-muter anda yang bingung gitu abang nanya pertanyaannya apa mau terima pertanyaan saya apa ya oleh bertanya lu tanya lagi gue ya pertanyaan saya coba coba diulang jawabannya apa ayo lagi jawab tadi jawabannya apa Pak Handi ajakan Handi ya ya Pak Handi ya ini loh Bang Handi ya gini ya secara hakikatnya ya Pak Loha Saulus ya dia kan cara kita kembali sih ah ya kenapa dia diterlibatkan oleh Allah ya masuk ke dalam kitab suci ini saya nanya itu sebagai manusia bukan pertanyaan itu tuh bukan itu pertanyaannya nah itu dia kan enggak ditanya di nerangin gitu loh pertanyaannya sederhana coi pertanyaannya sederhana begini ya Apakah Saulus waktu hidup sejaman dengan Yesus Saulus pengikut Yesus atau tidak ah iya B tidak sebagai manusia keciptaan Yahya cipta nyambungkan jawabannya nyambungkan nyambungkan nyambung itu jawabannya diputar terus nyambung banget itu sederhana nih pertanyaannya Anda sudah puluh dulu baru menjabat ambang-ambang singguluan banget sederhana loh pertanyaannya ya udah begini aja udah ngomong berdua tadi yang ngomong berdoa G Bang Bang udah coba anda pertanyaan ijim pamit ijim pamit ijim pamit bang Tuhan berkati banget ya gini ya mencerdaskannya saya ulang ya saya masih berbaik hati nih dengarkan baik-baik Yesus hidup sejaman dengan Saulus waktu Yesus hidup sejaman dengan Yesus Saulus hidup sejaman ajaran Yesus a pengikut B tidak jawab a pengikut ya baik kalau disebut pengikut ajaran Yesus Apakah bisa disebut Kristen ah iya B tidak ah oke Apakah Saulus Kristen ah ye ya oke Kristen dari tanda dikit jawabkan enak didengar jadi di zaman itu Kristen boleh membunuh sesama Kristen ya pembunuhan tidak Apakah Saulus pernah membunuh pernah siapakah yang dibunuh termasuk murid-murid Yesus Oke murid-murid Yesus apakah Kristen yes Apakah Saulus membunuh sesama Kristen ya itu dong jadi Saulus membunuh sesama Kristen oke ya tidak karena tindakan begitu kejam apa enggak kejam ketika kita memandang di dalamnya mulai ngaco mulai ngaco dan arti tersendiri ya ketika kita saya belum tentu saya dipersalahkan ya itu beda konteks ya Anda bertanya ya yang konteksnya di dalam Alkitab disini untuk pembelajaran bagi manusia jam dari dulu sampai zaman sekarang begitu oke jadi sesama Kristen saling membunuh waktu itu betul yes dalam konteks yang mana ya bukan dalam ketika bukan dalam ingat kamu bukan dalam konteks di luar di luar kitab suci terserah kamu Bro saya enggak maksa kamu kok mau di konteks oke 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 baik jadi menurut terserah ya oke semua tuan dan maksudnya ketika yang di di dalam Alkitab di dalam sebuah kitab putih disitu ada pertiba pembunuhan bukan berarti menyuruh anda untuk membunuh akan tetapi ya akan tetapi pembelajaran pembunuhan yang anda dapatkan dari firman Allah itu itu yang anda harus cerah gitu silakan Oke jadi Saulus ini pengikut Yesus Saulus ini adab aduh gantiannya cara gantian bicara lah kan kau bicara gua denger Bro kenapa sih anda nggak mau dengarkan saya ngerti ya biar handi yang ngomong biar handi Oke ambang juga jadi menurut mencerdaskan Saulus ini pengikut Yesus Saulus ini Kristen yes dia membunuh murid Yesus sama Kristen jadi Saulus ini pernah membunuh sesamanya Kristen pertanyaan saya Bang apakah Yesus Apakah Yesus mengajarkan kepada murid-murid boleh membunuh sesama Kristen jadi rasa jawab jaringan saya hilang kalau jaringannya Apakah selama Pak Anda mau jawab si mana Pak Apakah Yesus mengajarkan saling membunuh sesama Kristen Oh tentu tidak ya itu yang sangat bantung-bantung kepada Anda yang tadi ya itu ada pembelajaran yang pasti ada hikmat dibalik kejadian di dalam firman handi diam handi bang handi diam ketika di perjanjian lama ya berjudi yang kecilu Banyu ini berganti perang memerang ya oke perang-perang peperangan ya antara Bani itu antara supaya dengan suksesra itu saling perang-pemerang itu ada hikmatnya dibalik itu itu bersifat bersumber dari firman Allah ya bukan kita sedang membahas di luar kitab suci tentu beda kontes ketika kita membahas pembunuhan di luar kitab suci ya di dalam kitab suci yang itu adalah hikmatnya ya bukan menyuruh anak untuk membunuh ya bunuhlah setiap orang yang tidak seiman dengan kamu itu dari firman iblis akan tetapi di dalam alkitab tidak ada firman begitu ya silahkan kalau Yesus memerintahkan tidak boleh membunuh kenapa Saulus membunuh silahkan tentu di kontes kitab suci saya sudah bilang tadi kalau Yesus ajarannya dilarang membunuh kenapa murid-muridnya saling membunuh silahkan tentu di dalam kontes kitab suci saya sudah bilang tadi ya ini kalau dirana di dalam kitab suci ya bukan suruh untuk anda bisa membunuh ya akan tetapi kita mengambil hikmatnya apa dibalik pembunuhan Saulus itu terhadap murid Yesus apa dibalik itu ya tentu saja biar firman Allah itu terlengkapi dengan ada penjahat ada yang memulihkan ada yang bertobat begitu dari seorang pembunuh jadi seorang penginjil begitu penyampai firman Allah Oke begitu saja ya itu itu saja nggak apa-apa apakah tidak ada air film saya saya belum akan bahasanya saya belum ngomong dua tidak ada tidak saya belum ngomong lho Reksa tidak ada silakan Saulus ini Kristen menurut anda pengikut Yesus membunuh sesama Kristen begitu Apakah Saulus waktu itu melanggar perintah Yesus silakan di dalam kodaknya yang sebagai manusia tentu dia melanggar dari perspektif manusia di luar di luar dari kitab suci yang membacanya ya akan tetapi beda konteks pada saat itu ya ketika Yesus mati di atas yang salib apa dikatakan Yesus Kristus Ya Bapak Alhamdulillah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat artinya Saulus pun tidak tahu yang dia buat ya itu hanya ya itu ciptaan Allah ya yang menjadikan Paulus itu Saulus itu ya sebagai tokoh ya tokoh dimana untuk mengasih pembelajaran terhadap umat manusia artinya seorang penjahat dulunya dia pembunuh 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 bahkan pembunuh Rasul Yesus murid Yesus itu menjadi tobat ketika dia mengenal firman Allah begitu bukan ada ayat perintah membunuh disitu tidak ada ayat yang bersifat perintah yang berulang setiap orang yang tidak seiman dengan kamu tidak ada perintah seperti itu itu bukan sifat perintah ya itu hanya sifatnya pembelajaran bagi umat manusia yang mempercayai firman Allah baik panjang juga kisah anda ini membuat bulu ketek saya merindingkan begitu anda tadi mengembang nanya bang satu kali terakhir tadi anda mengatakan Saulus tidak tahu apa yang dia lakukan kan begitu sedangkan Saulus membunuh saya tanya kepada anda waktu Saulus membunuh sesama kristian itu Saulus dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar atau Saulus dalam keadaan waras atau dia berwaras silakan tentu kalau memakai logika berpikir anda yang sebagai makhluk ya makhluk ciptaan Allah dan perspektif hanya anda bukan anda yang di dalam Alkitab itu ya anda sebagai pembaca Alkitab ataupun anda bukan sebagai pengiman dari firman Allah itu tersebut maka pemikiran anda di sini jelas-jelas ya Yesus Kristus mengatakan pada saat dia sebelum mati ya sebelum bafat ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ia termasuk orang-orang termasuk Saulus termasuk tentara Romani termasuk Yudas semuanya sudah diampuni oleh Allah Bapak itu sendiri ya kenapa anda bertanya lagi berarti pas Saulus ketika membunuh murid-murid Yesus Saulus setengah sadar atau tidak sadar secara manusia pasti secara kemanusiaan pasti Saulus sadar akan dan tetapi kesadaran Saulus itu bersumber dari mana tentu dari firman ilahi ya tentu-tentu Saulus sudah di sudah diampuni oleh Allah itu sendiri begitu gantian saya nanya entar dulu lu masih ngomong lu masih ngomong gua 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 turunin ya ngaco aja lu gua lagi ngobrol juga enggak jadi anda tadi boleh tidak boleh tidak boleh saya belum izinkan ngerti loh ya turun loh jadi gini mencerdaskan Anda tadi mengatakan Saulus tidak tahu apa yang dia perbuat kan gitu argumentasi anda ya artinya bukan ada setelah air firman Tuhan mengatakan ketika Yesus bawa sepuluh iya udah gantian dulu bicara ini saya baru dikit anda ngaco lagi nih santai dulu ada waktunya anda menyangga nanti oke tadi Anda mengatakan Saulus itu dia berbuat tidak tahu apa tindakan atau perbuatannya jadi selalu berbuat bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu yang anda setelur lainnya orang kenapa anda nggak mau gantian ngomong tidak membaca Anda bicara panjang saya dengerin loh oke nah saya cuman nanya sedikit kok kalau Saulus tidak tahu apa yang dia perbuat waktu dia membunuh sederhana pertanyaannya waktu Saulus itu membunuh dia dalam keadaan waras atau tidak waras silakan Saulus di dalam kemanusiaan Saulus yang sebagai makhluk ciptaan biasa dia dalam keadaan waras 100% Oke kalau dia dalam keadaan waras apakah dia tahu bahwa perbuatannya itu membunuh melanggar perintah Tuhan atau B tidak itu diciptakan oleh Allah itu sendiri untuk tercapainya pembunuhan itu ya untuk tercapainya pembunuhan itu tidak mungkin orang idiot yang menyuruh membunuh nanti orang itu tersebut membunuh diri sendiri ya begitu ya Anda harus kerdas disitu Hai karena dia dalam keadaan waras waktu dia membunuh sesama Kristen kalau dalam keadaan orang waras Kenapa Anda mengatakan dia tidak tahu apa yang dia berbuat yang mana yang bener gambarkan dulu dia tidak tahu apa yang dia berbuat atau dia tahu yang dia berbuat Eh saya masih ngomong lu di masing ditiba dengerin dulu kalau dia waras apakah orang waras tahu yang dia berbuat atau tidak tahu yang dia berbuat silakan secara kemanusianya Saulo tentu dia tahu kalau dia tidak tahu berarti dia membunuh mamanya atau siapanya tentu di sini maksud firman Tuhan itu tepat ya tidak ada melenceng Saulo sifatnya pembunuh sebagai manusia itu berdasarkan firman Allah karena di dalam Alkitab itu tanpa satu titik koma pun yang bukan firman Allah ya maka firman Allah itu tergenapi di di ketika Yesus Kristus sebelum bafatnya di tiang salib ya Yesus Kristus mengatakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu dapat kita simpulkan bahwasannya ya semua tokoh maupun yang jahat maupun yang buruk di dalam Alkitab itu sudah diampuni semua dosanya karena mereka semua hanya makhluk ciptaan ya karena yang berkuasa atas diri mereka adalah Allah itu sendiri bukan manusia ya manusia hanya makhluk ciptaan termasuk Anda ya ketika akal barasa Anda tidak sampai ke sana ya itu nasib Anda ya saya terangkan begitu silakan di zaman Saulo saya belum hidup kenapa lu bawa-bawa gua gitu ya di zaman Saulo saya saya enggak terlibat saya tidak terlibat waktu Saulo membunuh gantian bicara saya lagi loh kenapa ini orang ngomong ngomong juga Anda ngomong gue diem dengerin gitu loh ya nantian waktu Saulus dalam keadaan sadar membunuh sesama Kristen saya tidak ada terlibat disitu Oke jadi jangan menyembut-nyembut nama orang lain apalagi saya lu bawa-bawa saya tidak terlibat pembunuhan itu coy Sekarang saya tanya kepada anda kalau Saulus dalam keadaan waras dia membunuh kenapa anda mengatakan dia tidak tahu apa yang dia berbuat sedangkan dia dalam keadaan waras pertanyaannya kalau Saulus keadaan waras dia membunuh sesama Kristen kenapa dia tidak tahu apa yang dia lakukan silakan Saulus hanya ya hanya mahluk ciptaannya Saulus yang bersifat manusia ciptaannya ya manusia ciptaan Allah bersifat terbatas ya apa yang dikehendaki Saulus itu bersumber dari firman Allah itu sendiri ya walaupun secara kuadratnya secara kuadrat manusia Saulus itu orang normal ya akan tetapi kenormalan Saulus itu bersumber dari Allah itu sendiri ya ketika selesai tergenapinlah semua pembunuhan cerita firman Allah itu maka di tiang salib Yesus Kristus mengatakan sudah berulang sekali saya jelaskan kepada anda ya ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka kita tidak tahu apa yang mereka perbuat ya kan disitu sudah clear Anda mau bertanya apalagi jadi menurut anda bonggong waktu belum selesai ya Oke jadi menurut anda Saulus waktu membunuh dalam keadaan waras tapi saat dia dalam keadaan waras membunuh dia tidak tahu apa yang dia lakukan biarlah ini kan jawaban anda sekali lagi saya ulang ya jadi Saulus inti dalam keadaan waras membunuh sesama Kristen tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan kan begitu jawaban anda is oke santai aja pertanyaan keadaan selanjutnya siapa yang menyuruh Saulus membunuh A Yesus B iblis silakan oke tentu yang berkaitan yang berkesinambungan di dalam ayat firman Tuhan yang terlibat di dalam Alkitab itu sendiri kitab suci itu sendiri itu semua berdasarkan firman Allah ya itu semua bersumber dari Allah ya iblis diciptakan oleh Allah untuk apa ya untuk menggoda manusia ya sifat kemanusiannya bisa digoda oleh iblis ya maka ya maka disitu dapat kita katakan ya saya sudah jelaskan dari awal ya sifat manusia itu ya sifat manusia itu mahluk ciptaan Allah itu terbatas kebarasan Paulus ya kebarasan Anda tidak melebihi hak cipta dari sang pencipta ya kebarasan Anda atau kebarasan Saulus sampai di mana tentu ya kalau kita berpikir ya Anda akan mengatakan bahwasannya Saulus kok varas kok bisa membunuh ya begitu ketika kebarasan Saulus itu ada batasnya tentu-tentu dia bisa membunuh membunuh kalau berdasarkan apa mau nyambung nggak biarlah netizennya menilai udah kayak nggak nyambung nggak apa-apa deh kita harus sabar mau nyambung nggak biarlah netizen yang menilai gitu mencerdaskan apakah Anda masih mendengarkan saya Oke jadi Saulus itu membunuh dalam keadaan waras tapi dalam keadaan waras Saulus membunuh dia tidak tahu apa yang dia lakukan terus saya tanya lagi tadi siapakah yang menyuruh Saulus dia jawab Saulus membunuh dalam keadaan dipengaruhi oleh iblis jadi orang yang dipengaruhi oleh iblis membunuh tetap dia waras dan tidak tahu apa yang dia lakukan biarlah netizen yang yang menyimpulkan dibawa saya simpulkan Saulus membunuh menurut dia tak dalam pengaruhi iblis waktu Saulus membunuh sesama Kristen dibawa pengaruhi iblis tapi Saulus tetap dalam keadaan waras dan ah tidak tahu apa yang dia lakukan mudah-mudahan dibawa nggak puyeng mendengarkan statement Kristen yang yang tadi ini Oke terima kasih ada juga orang-orang lagi saud silahkan itu omongan Bang Andi silahkan ditanggapi Iya Iya silahkan tanggapi omongan Bang Andi untuk Bang Andi tentang Paulus seorang pembunuh ya puno belum Paulus Pak Saulus Iya Saulus ya Pak Saulus itu membunuh sebelum dia dipanggil oleh Tuhan sebelum bertobat sebab dia adalah satu panglima perang dari satu kerajaan yang berkhususkan untuk membunuh bagi siapa aja pengikut-pengikut Yesus Kristus jadi Abang bilang tadi bisakah adakah ajarannya seorang Kristen membunuh sama sesama Kristen dia belum belum masuk di dalam kaum belum terpanggil sama Yesus dia masih pembunuh gitu oke baik artinya anda tidak setuju dengan argumentasi teman anda tadi saya ulang ya mungkin anda telat jadi saya ulang ada beberapa tadi berbicara begini Saulus itu pengikut ajaran Yesus Saulus itu Kristen gitu ya dan murid-murid dan pengikut Yesus juga Kristen jadi Saulus ini waktu dia membunuh dia Kristen membunuh sesama Kristen sampai sini dulu apakah anda setuju waktu itu Saulus membunuh tapi dia udah Kristen anda setuju atau tidak silahkan bro tidak tidak bang sama saya cukup disini dulu tidak artinya argumentasi teman anda tadi ngawur kuadrat betul iya bisa baik terima kasih kejujuran anda saya setuju dengan anda karena memang Saulus waktu itu dalam pengaruh mau apapun pengaruhnya begitu apakah iblis atau memang diperintahkan sebagaimana tertulis di babel anda dia mendapat surat perintah untuk membunuh pada pengik para pengikut Yesus Amasya betul-betul ya oke artinya waktu itu belum ada Kristen di nyaman Yesus Amasya betul-betul betul-betul nah teman tadi Anda mengatakan begini di jaman Yesus Amasya sudah ada Kristen termasuk Yusuf Yusuf Kristen Buna Maria Kristen Nabi Adam ya Kristen begitu setuju ke Anda argumentasi teman anda tadi itu Monggo untuk agama belum tapi Yesus sudah ada gitu Iya di jaman Yesus Amasya hidup apakah sudah ada Kristen belum belum kapan adanya Kristen menurut Anda menurut saya Kristen nama Kristen itu ada setelah semua tergenapi setelah Yesus terangkat baru pengikut-pengikut murid-murid semua ahli hukum hukum-hukum kerohanian lalu terciptalah nama Kristen gitu oke Anda lebih maju sedikit berpikirnya artinya Kristen itu ada atau Kristen itu atau orang-orang disebut Kristen itu setelah Yesus Amasya atau Yesus sudah tidak ada di muka bumi betul-betul iya betul-betul kenapa begitu karena datanya Anda di Bible Anda lebih cenderung jujur membaca data di Antioquia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen di kisah 1126 Anda betul disitu jadi sebelum ada di Antioquia orang belum disebut Kristen dan betul-betul betul-betul jadi Yerusalem waktu itu tempatnya Yesus Amasya di salib di Golgotha di kota Daud dari Nazareth belum ada Kristen pertama kali orang disebut Kristen di Antioquia Antioquia itu di mana sih Anda tahu bro Antioquia di mana kalau itu pot luangnya Oke saya kasih tahu Antioquia itu menurut peta yang kita pelajari bersama itu di sebelah Turki sebelah Salatan Turki udah masuk ke Eropaan dia gitu ya Nah setelah di Antioquia itu disebut murid-murid siapa yang menyebut disana ada Barnabas sama Saulus setahun lamanya bersama para murid-murid disana kemudian disana pertama kali disebut Kristen sesudah itu ajaran ini tidak kembali ke Nazareth tidak kembali ke kota Daud tidak kembali ke Yerusalem tapi berkembang dibawa ke Roma tadi Roma sinilah yang dikembangkan makanya Bible anda itu berbahasa ya Yuna Yuna nih setuju sampai sini setuju pinter yang pasti ya Bagaimana namanya kristian gimana silakan bro sore monggo yang pastinya yang namanya Kristen setelah kita duluan meyakini Yesus barulah lahir namanya Kristen gitu bukan Kristen baru nama Yesus segitu jadi setelah dari Antioquia ke Romala disanalah dibuatkan ketetapan ketetapan memperkuat Kristen itu dengan adanya konsili ngerti arti konsili 325 Niki ya ngerti bro ya nah disana dibuatkan ketetapan ketetapan kesimpulan konsili atau imam kesimpulan iman konsili apa itu kesimpulannya nih konsil ini ke-325 yaitu satu hanya ada satu Allah Bapak dan ada satu Tuhan Yesus kristus kemudian dilengkapi dengan Khalsodan 381 dimasukkanlah roh kudus disanalah muncul pertama kali ajaran Trinitas dikomandoi oleh Pilatus atau dikomandoi oleh tentara Romawi yang berkuasa kemudian pertama kali diikrarkan oleh Katolik setuju setuju ju sesudah itu berkembang dan berkembang adalah yang namanya Martin Luther kenal tahu Martin Luther bro Marker luker ya Martin Luther inilah yang keluar daripada Katolik membuat satu denom yaitu protestan karena dia protes kebijakan-kebijakan Katolik kemudian dia membuat protestan mengurangi jumlah kitabnya menjadi 66 tadinya 73 dia tidak pakai maka B paham sampai sini dua krus oke nah setelah berkembang protestan ini protestan ini juga lagi terpecah-pecah menjadi beberapa denom dan sinode ada protestan karismatik ada protestan macam-macam lah begitu kemudian pecah lagi ada Unitarian ada Yawanes ada Tritunggal Prisai Timur ada Tritunggal Prisai Barat ada Triteos dan seterusnya masuk ke Republik ini yang membawa bukan Martin Luther tapi ini berkembang di negara Barat diadopsi oleh Portugis dibawalah oleh Portugis pertama kalinya masuk ke Republik ini yaitu wilayah Timur dan sekitarnya makanya di sana itu banyak Katolik paham sampai sini oke sesudah ke Portugis kalah masuklah Inggris yang membawa ajaran Martin Luther makanya jajahan-jajahan Inggris itu banyak yang menganut protestan paham sampai sini ya Nah disanalah dibuatkan di Republik ini ini dulu dijajah ada namanya lembaga Inggris Bible saya lupa namanya jadi lembaga Alkitab Inggris setelah Inggris hengkang masuk belak anda Belanda masuk dengan mengganti namanya lembaga Alkitab India Belanda lembaga Alkitab India Belanda ini diterjemahkanlah ke bahasa Melayu dari bahasa Belanda siapa yang membantu menerjemahkan para ulama-ulama waktu itu tujuannya agar orang-orang bisa mengerti apa artinya sayangnya adalah para ulama-ulama ini tidak mempelajari maksud POC ini apa Siti POC periodik so open disk company kan gitu ya namun disanalah ada terjemahan-terjemahan yang banyak istilah Islamnya siapa nama ulama itu Abdullah bin Abdul Kadir Munsi namanya ada di perpustakaan LAI yang mengajar di keramat salemba Jakarta pusat Anda boleh main-main kesana ada ulama kami tertulis disana yang membantu landa menerjemah pertama kali dari bahasa Belanda ke Melayu tinggi di sana pertama kali diterjemahkan Assalamualaikum ada kata-kata ada bismillah ada segala macem begitu Yohanes 1313 kamu memanggil aku guru dan junjungan kamu memanggil aku guru dan rabi istilah-istilah Islam banyak sekali makanya tuh ada Alkitab ada firman ada Allah ada Rasul ada Nabi ada roh kudus itu semua dari ajaran-ajaran Islam seiring waktu setelah Belanda hengkang dari Republik ini tahun 1945 1945 ada transisi 10 tahun siapa nanti yang mengelola ini sepeninggal Belanda di resmikanlah LAI tahun 1954 dari lembaga Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia jadi Bible yang anda saya bawa sekarang yang anda pakai itu adalah warisan dari ketiga bangsa yang menjajah Republik ini paham sampai sini terima kasih jadi apapun alasannya silahkan dipakai kami tidak akan pernah mencampuri itu sayangnya lembaga sehingga Alkitab Indonesia menerjemahkan masih ada istilah-istilah Islam yang tersisa disana Nah untuk itu ada beberapa pendeta ada 200 pendeta sudah akan sadar dan akan mengembalikan terjemahan LAI atau terjemahan ke bahasa Melayu bahasa Indonesia tidak usah lagi memakai istilah-istilah Islam paham sampai sini saud paham sampai sini ah Oke terima kasih soal istilah-istilah tentang Islam itu saya nggak dapat ya tapi kalau untuk aliran-aliran turun-temurun pindah atau turut turun atau terbagi sampai tiga yaitu masuk tadi di turunnya kitab ke ajaran ke Indonesia gitu membawa ke negara kita itu ya para penjajah Bro harus diakui itu kecuali di mereka teman-teman kita yang ada di Sumatera ya bukan penjajah katanya orang Jerman namanya jenomensin ya isoki aja ke kami nggak mau berdebat di sana mau dia Jerman kek mau dia siapapun gitu ya silahkan saja kalau di era Batak makanya di Batak itu ada terjemahan debata dia mandiri menerjemah kan begitu ya silahkan isoke aja sih anda orang Batak betul iya betul anda kenal nomensin dan Alpa ada debata kan ini istilah anda di sana Iya ada ya paham kami tapi kami nggak mencampur itu itu intern anda silahkan saja yang problem adalah bahasa Indonesia nya yang banyak niru-niru Islam itu lho Bro mau saya kasih contoh iya boleh Oke mungkin kata Allah udah sering ya kata rasul aja rasul itu bahasa Arab rasul itu diberi gelar kepada orang-orang yang dipercaya sang pencipta di muka bumi menerima Wahyu dan ada kitabnya dan wajib disampaikan kepada umnya umatnya jadi rasul itu adalah utusan Allah begitu nah ini kalau diunanikan yang Yunani ini mestinya disana itu apostolos gitu ya mestinya utusan kalau di Indonesia kan kenapa apostolos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi rasul sedangkan rasul itu adalah bahasa Arab ada bahasa Indonesia nya adalah utusan itu yang sangat keliru bro jadi enggak bagus banget didengar kalau Paulus itu itu diberi gelar rasul rasul kok Paulus apostolos aja Napa kan gitu bro setuju ya ya kalau itu masuk 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 akal sebenarnya kalau untuk menciplak masuk akal apalagi kan ada di dalam 6-2 kubu gitu dua aja dua ajaran yang gimana ya caranya lain gitulah tapi kok namanya sama gitu maksudnya kan untuk lebih jelasnya saya capek juga nih saya ganti ada guruku masih ya kalau sementara akan ganti saya akan dari arah kan gitu Iya izin dulu akan parodin akam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini anak saudara warahmatullahi wabarakatuh Kang tolong bantuin saya edukasi dong sambungin saya akan saya ngopi dulu lagi masalah itu ya penerjemahan ke dalam VOC ya oke oke eh Bang Bang Saud ya panggil Bang Saud nggak apa-apa Bang Saud saran saya coba Anda telusuri tentang posisi apa penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu ya karena konteksnya kan salah hal itu ya bahasa Melayu dimana pihak-pihak Anda terlepas ya apakah denominasinya itu sama atau tidak posisi dari penerjemahan ke dalam bahasa Melayu itu dilakukan oleh pihak VOC yang istilah terkenalnya itu NBG ya Komite penerjemahan Bible di bawah VOC kenapa karena posisi LAI ini jauh sebelum ada LAI sudah ada VOC Bang NBG dan VOC posisi LAI kan itu berdiri 1954 dan meneruskan Bang meneruskan dari kerja yang dilakukan oleh pihak VOC Bang dan jika Anda menelusuri pun ya ternyata pihak penerjemahan Bible seperti Klinkertsdecker yang pertama kali kan itu Cornelius Ruil tahun 1600-an dia itu yang melakukan penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu Bang kenapa dia merupakan orang yang tidak menguasai sama sekali bahasa Yunani bahasa Yunani hingga apa hingga pada akhirnya yang dia terjemahkan itu berasal dari posisinya bahasa Inggris di Eropa Bang itu Bang nah untuk sebagai ya pembukaan apa yang saya sampaikan mungkin Abang ada yang mau ditanyakan tentang hal tersebut karena saya punya data-data cetak buku yang langsung diterbitkan oleh pihak LAI langsung artinya bahwa apa yang kami sampaikan di sini itu tidak asumsi karena diperkuat dengan pernyataan-pernyataan dari pihak LAI lembaga Alkitab Indonesia sebagai pembuka silahkan Bang go kalau bertanyakan kalau konteksnya mengarahkan ke pribahasa yang diganti diperjemahkan itu gimana ya kalau bagi saya itu bukan kesitu konteks saya konteks saya itu yang pastinya penerjemah diperjemahkan itu tidak selamat menikmati